Intro Ayo siapa yang rutin melakukan perawatan untuk menjaga penampilan? Hmm kayaknya setiap orang mau ya guys punya kulit putih dan juga sehat. Nah bagi anda yang tak ingin merogoh pocek terlalu dalam, anda bisa loh mencoba mengkonsumsi buah sirsak. Karena katanya rutin mengkonsumsi buah sirsak bisa menyehatkan kulit. Wah kalau gitu saya juga mau coba dong. Tapi fakta atau mitos ya? Itu fakta. Bahwa mengkonsumsi buah sirsak secara rutin dapat menyehatkan kulit, bahkan tubuh secara keseluruhan. Karena kandungan vitamin seperti vitamin C, mineral, serta antioksidan dan serat yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan kulit. Memiliki kulit yang bersih dan juga sehat merupakan dambaan setiap wanita. Berbagai cara pun dilakukan. Mulai dari penggunaan pemutih hingga melakukan suntik vitamin. Namun masyarakat tradisional percaya bahwa dengan mengkonsumsi buah manggis dapat menyehatkan kulit. Itu fakta atau mitos ya pemirsa? Fakta. Dalam buah manggis ini mengandung tinggi akan vitamin A, vitamin C dan juga tadi antioksidan. Yang sangat bagus untuk mencegah terjadi radikal bebas atau penuaan dini. Sehingga apabila mengkonsumsi manggis ini dapat mengurangi radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penuaan dini. Ini ada lagi dok, fakta atau mitos dok? Katanya rutin konsumsi kunyit ini dapat membuat kulit kita semakin kencang dan juga awet muda. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Baik, itu kenapa tuh seperti itu dok? Jadi kunyit itu sifatnya anti-aging. Kenapa dia bisa anti-aging atau anti-penuaan? Karena dia memiliki sifat sebagai antioksidan. Jadi merangkau radikal bebas sama sifat antiperadangan. Jadi otomatis penuaan-penuaan dini sebenarnya nggak cuma di wajah ya. Tapi di seluruh tubuh kita pun akan lebih bisa diperlambat. Jadi ini memang sudah ada penelitiannya juga ya dok ya? Di dalam video, di dalam video, di dalam video. Bye.